Hai semua, balik lagi di channel Nita Nail Craft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu tetap sehat, semangat, juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat bunga mawarajut dengan model seperti ini. Dan dari contoh yang sudah saya buat ini, dua ini warna biru dan ungu, saya membuatnya dari benang polyester merk Polycherry. Sementara yang merah ini saya membuatnya dengan benang polyester merk Polycherry. Nah, untuk kedua jenis benang ini saya sudah pernah mereviewnya, nanti teman-teman bisa melihat review benang tentang kedua jenis benang ini di video tersebut. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini, saya akan menggunakan benang polyester merk Polycherry berwarna merah ini. Kemudian hakpen yang saya gunakan adalah ukuran 4x0. Kemudian saya siapkan juga gunting dan juga jarum tapestry. Untuk gunting ini nanti kita gunakan untuk memutus benang, kemudian untuk finishing ketika kita merapikan, teman-teman bisa juga manfaatkan menggunakan korek api. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Pertama, kita akan buat simpul terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat rantai. Jadi, kait benang masukkan ke dalam loop. Nah, ini adalah rantai 1. Kita akan membuat sejumlah 80 rantai. Nah, sudah ada 80 rantai di sini. Sekarang, kita akan mulai ke langkah selanjutnya. Jadi, kita akan membuat single crochet di rantai yang kedua dari hakpen. Jadi, kita hitung dari rantai yang ada di sini. Satu. Kemudian, ini adalah rantai yang kedua. Jadi, kita bakal membuat single crochet di rantai yang kedua ini. Boleh di bagian bawah atau mungkin juga di bagian atas. Nah, di sini saya akan membuat rantai single crochet-nya di bagian atas ini. Jadi, di sini kita masukkan kait benang. Kemudian, kait benang keluarkan di dua loop. Jadi, kita buat lagi di sebelahnya. Masukkan hakpen, kait benang. Kemudian, keluarkan di dua loop. Kita lakukan single crochet sampai di ujung rantai di sini. Ya, di rantai yang paling awal kita buat tadi. Sehingga nanti jumlah single crochet yang kita miliki adalah 79. Kita lanjutkan membuat single crochet di setiap rantai. Ini, kita sudah sampai di bagian paling ujung dari rantai. Kalau sudah, seperti ini hasilnya. Nah, kita bakal membuat rantai satu. Kemudian, balik. Seperti ini. Di balik rajutannya. Jadi, ini tadi awalnya. Kemudian, kita buat rantai satu. Lalu, dibalik. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat single crochet di bagian rantai satu ini. Jadi, di bagian awal ini, kita buat single crochet. Lalu, buat lima rantai satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian, lompati dua lubang atau skip dua lubang. Jadi, skip bagian ini satu. Ya, kemudian dua. Kita bakal membuat single crochet lagi di stitch yang ketiga. Jadi, skip satu, dua, nah ini masuk di bagian ketiga. Kita buat single crochet. Lalu, kita bakal buat lima rantai lagi. Kemudian, kita bakal lakukan hal yang sama. Skip lagi dua lubang. Jadi, di sini satu, dua, ini di skip. Kita masuk di stitch yang ketiga. Buat single crochet lagi. Buat lagi lima rantai. Skip lagi dua lubang. Satu, dua. Masuk di stitch yang ketiga. Kita buat single crochet. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lakukan pola ini. Jadi, ini nanti buat lima rantai. Skip dua lubang. Kemudian, buat single crochet di lubang yang ketiga. Dan, begitu seterusnya ya. Sampai di bagian akhir. Bagian ujung single crochet yang ada di sini. Kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah hampir sampai di bagian ujung. Jadi, ada satu, dua, tiga. Ya, kita bakal buat rantai lima dulu. Kemudian, ini kita skip dua lubang. Kita masuk di stitch yang ketiga atau lubang yang ketiga. Di bagian paling ujung. Kita buat single crochet. Nah, ini sudah seperti ini hasilnya. Nah, dari hasilnya ini, teman-teman bisa lihat ada 26 chain space yang kita miliki. Chain space ini adalah rantai lima ini ya. Jadi, jumlahnya ada 26. Sekarang, kita lanjutkan untuk langkah yang berikutnya. Jadi, untuk baris yang ketiga ya. Jadi, chain space ini baris yang kedua. Sekarang, kita membuat kelopaknya. Ini baris yang ketiga. Buat rantai satu terlebih dahulu. Kemudian, balik lagi rajutannya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat kelopaknya. Jadi, buat single crochet di chain space di sini. Kita masuk di sini. Jadi, mulai langkah ketiga ini. Kita akan merajut di chain space ya. Buat single crochet. Kemudian, rantai satu. Lalu, buat double crochet sebanyak enam. Jadi, kita akan isi enam double crochet. Ya, kait benang. Masuk dalam chain space. Kait benang. Keluarkan dua. Keluarkan dua. Seperti itu terus sampai jumlah double crochet dalam chain space ini nanti ada enam. Nah, seperti ini. Kemudian, buat rantai satu. Kita tutup dengan single crochet. Masih di chain space yang sama. Di sini, buat single crochet. Nanti, hasil akhirnya akan seperti ini. Kita buat pola yang sama di setiap chain space sampai di chain space paling ujung. Jadi, ini single crochet atau SC. Lalu, rantai satu. Buat enam double crochet. Setelah enam double crochet, buat rantai satu. Kemudian, buat single crochet sebagai penutup. Nah, jadi, sudah ada dua kelopak. Kita lanjutkan cara yang sama ini sampai di bagian paling ujung chain space. Semua chain space sudah kita isi dengan kelopaknya seperti ini. Dan sekarang, kita bakal melanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk menutup baris yang ketiga ini, kita buat chain satu. Kemudian, kita akan putus benang. Nah, sisakan benang yang agak panjang untuk menjahit benang ini supaya bentuk bunga mawarnya bisa bagus ya. Jadi, sudah seperti ini. Sekarang, kita bakal masukkan terlebih dahulu benang ini ke jarum tapestry. Ini nanti kita pakai untuk menjahit bunga mawarnya ya. Merapikan supaya bentuknya lebih bagus. Nah, sekarang... Kita bakal membuat bunga mawarnya dengan cara menggulungnya. Jadi, seperti ini. Nah, kita gulung saja seperti ini. Sampai terbentuk bunga mawar yang cantik ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bakal menjahit bagian belakangnya ini ya. Kita jahit, kita selip-selipkan supaya bentuknya tetap terjaga. Jadi, ini kita jahit di sini. Kita selip-selipkan dulu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Sekarang, terus kita mulai menyelip-nyelipkan. Ya. Nah, kalau sudah, kita menuju ke bagian sebelahnya. Seperti ini. Jadi, nanti yang di sini juga gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini bagian atasnya seperti ini. Nah, sekarang kita bakal finishing di sini. Jadi, ini kita ikat. Seperti ini. Nah, kalau sudah, ini hasil akhirnya. Nah, ini dia, teman-teman. Bunga mawar kita sudah jadi. Ini yang baru saja kita buat. Sementara yang ini tadi, yang kita buat sebelumnya ya. Jadi, kalau kita menggunakan benang polycery, hasilnya akan sedikit lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan benang polylestary. Nah, tapi semuanya bisa teman-teman coba untuk pakai ya. Jadi, silakan membuat bunga mawar ini dengan stok benang yang ada di rumah saja. Jadi, tidak perlu harus membeli benang yang baru. Nah, demikian tutorial membuat bunga mawar rajut. Mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan mudah. Bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Yang sudah subscribe, terima kasih sekali karena sudah selalu mensupport channel ini. Yang belum, silakan subscribe. Kemudian, like juga video ini kalau teman-teman suka. Dan silakan aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi, kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Juga, silakan tinggalkan komen jika ada yang ingin bisa kita diskusikan ya. Lalu, juga jangan lupa untuk share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.